Sekelompok preman dari lokasi perjudian dadu di kawasan Jodoh, Kota Batam, melakukan penyerangan ke kantor sekretariat DPD-2 IPK, Kota Batam. Atas kejadian tersebut, pihak IPK melaporkannya ke Polres Tabarelang dan mereka meminta agar perjudian dadu segera ditutup. Kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah DPD-2 Ikatan Pemuda Karya atau IPK Kota Batam, Kepulauan Riau diserang sekelompok preman dari lokasi perjudian dadu di kawasan Sejodoh, Kota Batam. Kejadian berawal pada Jumat malam 26 Oktober 2018, saat salah seorang dari kelompok tersebut menjual sebuah ponsel kepada Ketua Satgas IPK Kota Batam, Sangger Siregar. Begitu Sangger mengetahui ponsel tersebut rusak, dia pun memanggil si penjual dan mengembalikan ponsel serta meminta uangnya kembali. Saat si penjual datang dengan membawa puluhan orang, Sangger malah dibukuli oleh seorang dari kelompok ini, hingga mengalami memar dan luka di bagian kepala. Ketua DPD-2 IPK Kota Batam, Hendrik Raja Gugug mengatakan, penyerangan terjadi saat mereka melaporkan penganiayaan tersebut di Polsek, Batu Ampar. Tanpa disangka, sekitar dua puluhan orang menyerang kantor IPK dengan membawa sejumlah kayu dan melakukan pengrusakan serta menghina organisasi IPK. Tentor ini adalah marwah IPK seluruh Kota Batam. Kita percaya masalah hukum yang kita serahkan kepada pihak kepolisian. Saya sudah membuat laporan, satu pelaku yang mengurusak kantor Ikatan Pemuda Karya. Organisasi Ikatan Pemuda Karya adalah organisasi nasional dan bukan meraih maniswi. Harapan saya, para pengusaha judul dadu, supaya pihak kepolisian menindak dengan tegas. Meskipun laporan ini telah ditangani petugas di Polresta Barelang, namun hingga minggu malam 28 Oktober 2019, puluhan anggota IPK masih tampak bersiaga di kantor yang berlokasi di pertokongan Tanjung Pantun, Sejodo, Kota Batam. Mereka masih berjaga-jaga atas kemungkinan kejadian berulang lagi, sebab jumlah kelompok preman dari lokasi perjudian dadu lumayan banyak. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Media pembawa hama penyakit hewan karantina atau MPHPHK, serta media organisme pembawa pengganggu tanaman karantina atau MPOPPK, dimusnahkan oleh Stasiun Karantina Kelas 2 Tanjung Balai Karimun. Bertempat di kantor karantina pertanian kelas 2 Tanjung Balai Karimun pada Rabu tanggal 24 Oktober 2018, barang-barang impor ilegal telah dimusnahkan seperti daging sapi beku, jeroan, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan buah-buahan serta bibit tanaman dan umbi-umbian. Di mana turut dihadiri oleh Pimpinan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah atau FKPD Karimun, pemusnahan barang-barang yang tidak dilengkapi oleh dokumen resmi sendiri dilakukan dengan cara dibakar dengan menggunakan alat insiminator. Selesai melakukan pemusnahan, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Dr. Hewan Priyadi menjelaskan, bahwa dari keseluruhan barang yang telah dimusnahkan ini merupakan barang ilegal yang tidak dilengkapi dokumen secara resmi dari kantor karantina. Di mana yang dominan tersebut adalah daging ayam. Mei 2, apa, sebelum hari raya itu, mengucapannya disitu banyak sekali, memasukkan yang kita nangkap dari pelakuan Tanjung Balai Karimun, kemudian tegahan dari biaya cukai serta dari kepolisian. Dari total keseluruhan barang yang telah dimusnahkan tersebut berdasarkan dari keterangan Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Kabupaten Karimun. Kebutuhan akan daging ayam di Kabupaten Karimun cukup tinggi. Ditingjau dari peternak asal Karimun sendiri, ada sekitar 1.300 ton per bulan, di mana sebanyak 500 ton merupakan daging ayam impor. Dengan tingginya permintaan akan daging ayam tersebut, sehingga bermunculan pihak untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Yaitu dengan memasukkan daging ayam asal Malaysia dan Singapura tanpa dilengkapi dokumen resmi dari karantina. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Polisi berhasil mengamankan sebanyak 600 lebih calon PMI ilegal selama bulan Januari hingga Oktober 2018 ini. Jumlah ini merupakan hasil pengungkapan beberapa tindak binana terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia pada semua polres dan saat pola air kepolisian daerah Kepulauan Riau. Barang bukti dan puluhan tersangka penyalur pun sudah diamankan untuk menjalani proses hukum. Pengiriman pekerja migran ilegal belakangan ini semakin marah. Sejak Januari hingga Oktober 2018 ini saja, polisi berhasil mengamankan sebanyak 600 lebih calon PMI ilegal. Jumlah ini merupakan hasil pengungkapan beberapa tindak bidana terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia pada semua polres dan saat pola air kepolisian daerah Kepulauan Riau. Barang bukti dan puluhan tersangka penyalur pun sudah diamankan untuk menjalani proses hukum atas pelanggaran Undang-Undang RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kabir Humas Paul De Capri, Kombes Paul S. Erlangga mengatakan, modus yang digunakan para tersangka penyalur selalu berubah-ubah, namun sebagian besar mereka memanfaatkan tepian pantai sebagai jalur penyeberangan. Ada juga yang menggunakan jalur pelabuhan resmi dengan dilengkapi paspor wisatawan. Kita evaluasi dari beberapa kasus yang sudah terjadi. Memang ada pemain-pemain yang pemain lama, ada juga muncul juga pemain-pemain baru yang menampung mereka. Rata-rata mereka ada jaringan dari daerah pengiriman, misalkan dari Jawa Timur, dari Lombok. Mereka ada semacam koordinasi dengan ada yang penampung di Sejati Batang maupun yang di Tanjung Pinang. Para calon PMI ilegal ini dikembalikan ke kampung halamannya melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dengan maraknya kasus ini, Paul De Capri menghimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti aturan yang berlaku. Apalagi biasanya tersangka penyalur ilegal tidak memikirkan bahaya yang mengancam keselamatan calon PMI. Seperti halnya peristiwa kapal tenggelam yang terjadi pada bulan April 2018 lalu, apalagi pemberangkatan calon PMI, banyak juga yang menggunakan speedboot tanpa pengaman. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Pemirsa, demikian serangkaian informasi dan berita yang dapat kami sajikan pada sore hari ini. Saya Nandar Gidalbi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!